1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1-9 Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana Raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, Telah ku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan menegukan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, Keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku, dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu, akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, Apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, Sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah mereka, yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Ayat 10-28 Beberapa Usaha Raja Salomo Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana Raja. Oleh karena Hiram, Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas sebanyak yang dikendakinya, maka pada waktu itu, Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus, untuk melihat-lihat kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, Macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku? Maka orang menyebutnya Tanah Kabul sampai hari ini. Ada pun Hiram telah mengirim kepada Raja 120 talenta emas. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan, dan istana Raja, dan Milo, dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, Megiddo, dan Geser. Sebab Firaun Raja Mesir telah maju berperang dan merebut Geser, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Geser. Lagi pula ada orang Rodi yang dikerahkan di Bethoron Hilir, di Baalat, di Tamar, di Padanggurun, yang ada di negeri Yehuda, dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo. Di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem, atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu, dari keturunan bangsa-bangsa itu, dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel, mereka lah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo. 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. Tiga kali setahun, Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mesbah yang didirikannya bagi Tuhan. Dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezeon Geber yang ada di dekat Elod, di tepi Laut Teberau, di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu, Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Terima kasih.